Serangan 0 inci terjadi antara pasukan Israel melawan perlawanan di Tubas, Tepi Barat. Senapan mesin dan alat peledak serta bom pun dilontarkan oleh perlawanan untuk memukul mundur pasukan Israel. Mengutip Amayadin pada 18 Oktober, serangan telah dilakukan pada Jumat 18 Oktober dini hari waktu setempat. Dijelaskan bahwa Brigade Al-Aqsa terlibat konfrontasi langsung dengan Israel di Tubas, senapan mesin dan alat peledak jadi senjata. Rinciannya perlawanan berhasil menyergap IDF di beberapa lokasi termasuk Al-Tayyaser, Al-Takrah, dan Al-Makbara. Tak hanya sergapan namun sembari menyerang pasukan serta kendaraan Israel menggunakan alat peledak rakitan atau IED. Menembaki mereka secara intens dan dipastikan serangan tersebut mengenai sasaran. Dalam peristiwa ini, Al-Aqsa juga melaporkan berhasil meledakan bulldozer Israel dengan bahan peledak berkekuatan tinggi di Jalan Al-Takrah. Sebagai tambahan saja, tepi barat yang diduduki telah menghadapi peningkatan tajam dalam ketegangan akibat serangkaian pelanggaran, penggerebekan, penahanan, dan aksi kekerasan yang terus-menerus dilakukan oleh Israel.